Para nasabah Filih Sekuritas Indonesia, izin kami menyampaikan paparan singkat mengenai perusahaan kami PT. Wijakarya Beton TBK. Kita mulai ya Pak-Ibu. Slide pertama, selanjutnya. Nah, ini adalah overview paparan kami pagi ini. Kita lanjut saja. Next slide. Gambaran umum perseroan, Bapak-Ibu. Next. Bapak-Ibu, sekilas kami sampaikan tentang Wika Beton bahwa perusahaan kami ini adalah perseroan resmi berdiri pada tahun 1997, di mana sebelumnya sudah memiliki pengalaman dua dekade di Industri Beton Pracetak saat menjadi divisi produk beton di PT. Wijaya Karya TBK. Selanjutnya, perseroan melakukan asli koperasi berupa IPO itu pada tahun 2014 sebagai upaya kami menjalankan kebijakan strategis. Oke, lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, Wika Beton dengan kode saham WTON ini sudah memiliki pengalaman 40 tahun di Industri Beton Pracetak. Terhitung sejak dalam bentuk divisi di PT. Wijaya Karya Persero Rota BK seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sampai kemudian kami di-spin-off menjadi anak perusahaan tahun 1997 dan sebagai perusahaan publik pada tahun 2014. Dengan komposisi kepemilikan saham saat ini masih dipegang oleh Wika sebesar 60%, publik 33,79%, KKMS 5,22%, dan Yayasan Wijaya Karya 0,99%. Saat ini, Wika Beton berjalan di bawah kepemilikan Bapak Harum Ahmad Zudi sebagai komisaris utama, dan Bapak Kuncara sebagai direktur utama. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangannya, perusahaan kami memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terkemuka dalam bidang engineering, production, installation, atau yang biasa kita kenal dengan EPI, industri beton di Asia Tenggara. Nah, yang dijabarkan dalam lima visi sebagaimana yang Bapak Ibu bisa lihat di layar. Dengan didasari lima core value akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lanjut. Wika Beton menjadi produsen beton pracetak terbesar di Indonesia, Bapak Ibu. Saat ini, kami didukung oleh 14 pabrik, 1 mobile plan, 6 wilayah penjualan, 5 kuari, 2 pabrik yang dilengkapi dengan dermaga atau JT sendiri. Nah, dengan wilayah operasi yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, Wika Beton memiliki 4 perusahaan anak, yaitu Wika Kobe, Wika Krakato Beton, Wika Citra Lautan Teduh, dan Wika Pracetak Gedung. Saat ini, kapasitas produksi perikas kami mencapai 5,41 juta ton, dan kapasitas redimik konkret sebesar 1,66 juta meter kubik. Bapak Ibu, pengakuan dari dalam dan luar negeri atas kinerja kami terbukti dengan beberapa penghargaan yang telah kami peroleh, seperti yang ada di layar. Oke, lanjut. Pada tahun 2020, Wika Beton telah meng-hire konsultan, Bapak Ibu, untuk mengukur seberapa besar market share yang kami miliki. Dari laporan tersebut, kita bisa lihat untuk perikas market share Wika Beton itu di tahun 2020 sebesar 40,6 persen dari seluruh pasar perikas nasional. Nah, ini lebih tinggi dari survei tahun sebelumnya di mana angkanya ada di 26,4 persen. Sedangkan kalau kita lihat market redimik, memang kami baru ada di posisi 3,6 persen. Sedangkan kalau kita bicara tahun ini, seperti apa, kami masih memiliki keyakinan bahwa paksa-pasar perikas kami itu masih yang terbesar di pasar Indonesia. Lanjut. Di slide ini kami ingin memberi pemahaman, Bapak Ibu, bahwa Wika Beton ini menjadi solusi untuk one-stop solusi bagi industri perikas. Karena kami menyediakan seluruh kebutuhan perikas mulai dari materialnya, terus berbagai macam bentuk produk perikas sendiri, seperti tiang beton, tiang panjang, box girdle, dan lain-lain termasuk ready mix. Nah, sampai pada forward bisnis kami di jasa instalasinya, seperti inner board, launching gantry, post-tensioning. Per 30 Juni 2022, kontribusi penjualan dari masing-masing lidi bisnis kami, yaitu 0,43 persen untuk lini material, 92,3 persen untuk core bisnis di case kami, dan yang terakhir di 7,25 persen untuk lini jasa. Inovasi berkelanjutan, lanjut. Bapak Ibu sekalian, Wika Beton ini selalu konsisten. Kami selalu konsisten memegang teguh komitmen perusahaan untuk tumbuh dan berkembang melalui inovasi. Nah, inovasi kami itu sudah dimulai dari tahun 1980. Dari ke tahun-tahun, kami selalu konsisten dan pionir di dalam industri-nya dengan menghasilkan produk-produk inovasi. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini bahwa perjalanan Wika Beton dengan produk-produk unggulan kami, perjalanannya Bapak Ibu bisa lihat dari tahun ke tahun ya. Misalnya, tahun 2016, ini kami berhasil memproduksi si Kulotbok Girder dengan bentangan panjang, mungkin kita masih ingat, di proyek Simpang Susun Semanggi. Untuk tahun 2019, kami juga mengembangkan aplikasi monitoring kesehatan jembatan atau yang biasa dikenal dengan SHMS atau Software Health Monitoring System. Nah, di sini kami bisa monitor jembatan yang kita bangun atau yang kita kendalikan sehingga sebelum terjadi kerusakan, itu kita bisa dapat signal warning dulu sehingga bisa aksian sebelum terjadi permasalahan di jembatan tersebut. Terus masuk ke proyek signaling kami ada di tahun 2021. Apa Ibu? Ini adalah jurninya Wika Beton secara umum. Lanjut. Untuk contoh-contoh produk inovasi yang baru, ini adalah tiga produk yang kami ambil sampel. Yang pertama ada channel ginder pretension. Ini untuk produk pecetak jembatan. Selanjutnya adalah sumur resapan segmental dan sistem sinyalin kereta api yang terintegrasi mencakup proses engineering, procurement, dan pemasangannya. Next. Kita coba lihat terinformasi proyek-proyek terkini. Dengan berkontribusi pada pembangunan nasional di tengah situasi pandemi, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kami tetap berhasil mempertahankan produktivitas kerja dan dapat memenuhi progres yang telah ditetapkan pada berbagai proyek strategis nasional. Berikut ini adalah beberapa update untuk proyek yang kami tangani saat ini. Yang pertama, proyek manual smelter terletak di Gresik, Jawa Timur. Rika Beton di sini menyediakan tiang pancang dan jasa pemancangannya. Untuk total kontrak sebesar 414 miliar, progres pekerjaan per September tahun ini itu ada di 87%. Proyek ini dimulai dari tahun lalu, tepatnya di November 2021. Lanjut. Berikutnya, proyektor Indrapura Kisaran. Lokasi di Sumatera Utara. Kami menyuplai tiang pancang dan RCP. Total kontrak 143 miliar. Progres sampai dengan September. 36% perkiraan akan selesai tahun depan di bulan April. Berikutnya adalah Lote atau Line Project terletak di Cilegon, Banten. Owner PT Lote Chemical Indonesia. Rika Beton memasuk 14.904 PC Piles dengan beberapa varian di diameter 400, 500, dan 600 mili. Total kontrak proyek ini ada di 129 miliar. Progres proyek sampai dengan September adalah 96% dengan target penyelesaian pada bulan Februari tahun depan. Selanjutnya, proyektor Ancol Timur atau yang dikenal dengan Harbor Road. Sampai dengan September, total kontrak sebesar 647 miliar. Wika Beton memasuk produk jembatan Vox Gider. Perkiraan selesai pada bulan September tahun 2024. Lanjut. Kita coba masuk ke kisar keuangan, Bapak-Ibu. Hingga September tahun 2022 ini, kami berhasil mengumpulkan kontrak sebesar 4,95 triliun. Dari kontrak baru yang didapat, jika kita lihat ke tabel sebelah kiri, Bapak-Ibu, ini adalah 10 proyek terbesar yang kami dapatkan. Jadi, coba kita hitung. Dari 10 top 10 proyek ini, total kontraknya tidak sampai setengah dari proyek-proyek baru kami. Artinya, sisanya itu adalah proyek-proyek yang kami dapatkan, kontraknya itu terbilang kecil dengan jumlah yang sangat banyak. Artinya lagi bahwa kami tidak bergantung pada proyek-proyek yang nilainya besar saja. Jika ada salah satu proyek yang mundur, sebenarnya tidak berdapat sertifikan pada proyek-proyek secara keseluruhan. Kalau kita lihat sisi sektornya, kontrak baru ini masih didominasi oleh sektor infrastruktur, Bapak-Ibu, yaitu sebesar 62,73 persen, selanjutnya properti di 18,9 persen, selanjutnya diikuti oleh energi, mining, dan industri. Untuk sisi pelanggan, kita lihat ada di slide sebelah kiri bawah, bahwa kontrak baru yang terbesar diperoleh dari swasta, sebesar 50,87 persen, diikuti oleh WIKA senilai 31,2 persen, SOI atau BUMN sebesar 15,27 persen, dan terakhir pemerintah di 2,64 persen. Artinya swasta adalah penyumbang perolehan kontrak terbesar, dan ketergantungan WIKA Butan kepada holding tidak dominan, sebagaimana kompetitor di bisnis yang sama di luar sana. Bapak-Ibu sekalian, di slide ini kami ingin menjelaskan bahwa WIKA Butan itu selalu mencetak laba dari sejak kami berdiri dari tahun 1997 hingga saat ini, kita lihat di kuartal 2 tahun ini, terlihat adanya peningkatan kinerja, Bapak-Ibu. Kontrak baru kami di kuartal 2, yang kami peroleh adalah sebesar 3,4 triliun, dengan carryover sekitar 2,1 triliun, sehingga total order book kami yang kami dapatkan sebesar 5,5 triliun. Untuk kedua tahun ini, kami memperoleh pendapatan sebesar 1,85 triliun. Laba bersih sebesar 60 miliar, atau tumbuh 60 persen dibandingkan dengan laba bersih kuartal yang sama di tahun lalu. Lanjut. Ini adalah bukti ya, Bapak-Ibu, bahwa kami survive di masa pandemi. Kalau kita lihat dari sisi profitabilitas, terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, terutama di sisi operating profit margin. Sisi kontribusi penjualan, kami membaginya menjadi 3 bagian, berdasarkan segmen produknya, yaitu ada sentrifugal, non-sentrifugal, dan jasa. Terdapat peningkatan signifikan untuk kontribusi produk sentrifugal dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara untuk utilization rate di periode kuartal kedua tahun 2021 yang lalu, itu hanya sebesar 37,7 persen, yang disebabkan masih dalam masa pandemi. Namun, tahun ini di kuartal kedua kami bisa wampat menjadi 57,6 persen. Untuk rasio nih, Bapak-Ibu, kami masih menjaga rasio keuangan kami dengan baik. DER di kuartal kedua tahun ini sebesar 1,4 kali, di mana batas confident bank itu sekitar 4 kali. Untuk gearing rasio di kuartal 2 tahun 2022 sebesar 0,3 kali. Batas confident bank ada di kesaran 2 sampai 2,5 kali. Selain itu, kami juga tetap menjaga current ratio kami di atas 100 persen. Bahkan, kuartal kedua tahun ini current ratio kami mencapai di 113,5 persen. Oke, lanjut. Informasi lainnya, Bapak-Ibu? Nah, Bapak-Ibu sekalian, pandemi 2 tahun terakhir jelas berdampak besar bagi operasional perusahaan. Tetapi, di tengah situasi pandemi COVID ini, kami memprioritaskan kesehatan dan selamatan kerja. Komitmen mematuhi protokol kesehatan itu menjadi hal yang wajib dan dikawal ketat di lingkungan kerja kami. Di sini ada beberapa program yang kami sampaikan, yang kami ingin sampaikan ke Bapak-Ibu, bahwa kami konsisten concern terhadap pandemi ini yang salah satunya kami langsung merespon dengan pembentukan tim khusus penanggulan COVID-19. Terus kami konsisten melakukan testing, tracing, dan treatment. Terus juga memonitoring kesehatan pegawai melalui aplikasi digital dan menyediakan aplikasi bagi tamu harus memenuhi persyarat dan mendaftar terlebih dahulu sehingga kita bisa kendalikan ini. Kemudian kita harus bisa dan sudah familiar dengan rapat-rapat yang dilakukan secara hybrid, Bapak-Ibu. Lanjut. Bika beton juga tetap konsisten menaruh perhatian kepada aspek keberlanjutan dengan memperhatikan kinerja lingkungan. Di dalam proses produksi kami, kami sudah bisa memproduksi beton pre-cast itu dengan konsep produksi non-limbah. Begitu juga dengan pengolahan limbah air. Serta kami juga konsisten menerapkan program tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Lanjut. kegiatan CSR terbaru, Bapak-Ibu, yang kami lakukan melalui pilar Witton Pintar, kami memberikan beasiswa kepada putra-putri berprestasi yang cakup baik itu putra-putri pegawai maupun penduduk di sekitar wilayah operasi kami. Beasiswanya berupa layanan belajar melalui aplikasi digital secara gratis. Jadi di CSR ini kami memang khusus bekerjasama dengan salah satu startup pendidikan terbesar di Indonesia, yaitu ruang guru. Next. Bapak-Ibu, yang kami hormati, di sini kami coba sampaikan bahwa Witton Pintar itu mendukung penuh pembangunan berkelanjutan. Secara konsisten, kami mengembangkan produk-produk yang ramah lukangan. Dari 10 pabrik, saat ini itu sudah 7 pabrik yang kami lakukan inovasi sehingga mampu memproduksi produk beton kami itu dengan konsep yang bebas limbah. Kami juga bisa memanfaatkan limbah batu bara yang biasa kita kenal dengan istilah fly ash untuk produksi beton pracetak sampai saat ini komposisinya mencapai 10 hingga 15 persen penggunaan material semen. Nah, ini adalah bentuk kami mencoba upaya dekarbonisasi sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah, Bapak-Ibu. Next. Sejak IPO sampai saat ini, kami juga konsisten membagikan dividen kepada para pemegang saham. Dividen payout rasio kami berkisar 20 sampai dengan 30 persen. Di tabel sebelah kanan mungkin Bapak-Ibu bisa lihat bahwa rekomendasi analis terhadap saham Witton itu masih dengan rekomendasi buy. Wika beton juga konsisten masuk dalam dua indeks saham dan untuk rating Pevindo sampai saat ini kami mendapat rating single A. Ini adalah akhir paparan kami, Bapak-Ibu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Roni. Silakan Mas Roni. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Deddy untuk pemaparan yang menarik terkait Witton ya. Ternyata Witton juga ada CSR-nya dan juga udah ramah lingkungan ya untuk pembuatannya nih. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan pada kolom Q&A ya. Nah, di sini sudah ada yang bertanya nih Pak Deddy nih. Dari Pak Marvin Livinsen. Mau bertanya bagaimana target pendapatan dan laba bersih di tahun depan nih Pak? Iya, iya. Is, mungkin bisa jelasin. Laba tahun depan ya Pak Roni ya? Tahun depan ya? Betul Pak, tahun depan. Baik, terima kasih Pak Martin Livinsen ya. Marvin. Ini saat ini kami masih menyusun, kami baru saja menyusun, baru mengulai nyusun yang kami namakan RKAP, Rencana Kerja dan Anggalan Perusahaan. Jadi untuk target tahun depan itu, dan laba itu juga bagian dari RKAP yang akan kami susun. Jadi mohon maaf belum bisa disampaikan berapa pesisinya angka tersebut. Namun, sebagai gambaran bahwa guidance-nya kalau yang disampaikan oleh manajemen, setidaknya kami bisa tumbuh lebih dari 20%. Kalau angka pesisnya, mungkin di akhir Desember baru bisa kami rilis mengenai target pendapatan laba tahun depan. Begitu Pak Roni. Oke, terima kasih Pak. Semoga sudah terjawab ya Pak Marvin untuk pertanyaannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Alejandro Suparmani. Selamat siang Pak Deddy. Ijin bertanya, apakah dengan nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp15.000 ini, per USD akan berpengaruh banyak terhadap operasi dan juga kinerja tahun ke depannya nih Pak? Ya, sebelum Pak Deddy jawab, ini saya jawab dulu, nanti mau ditambahkan Pak Deddy. Betul bahwa nilai tukar kita ini ada gonjang-ganjing ya sudah sampai menyentuh Rp15.000. Nah, kalau kita tulis yang berhubungan, yang terpapar dengan nilai tukar ini, sebetulnya tidak terlalu besar. Secara harga pokok produksi, prosentasinya itu mungkin dikisaran tidak lebih dari 3%. Nah, yang terpapar nilai tukar ini lebih banyak ke suku cadang sebetulnya. Dan suku cadang ini saat ini juga sudah mulai banyak juga di Indonesia. Namun ada beberapa peralatan kami yang kami gunakan, yang kami import dari Itali sama Jerman itu, mau tidak mau kami harus tetap mengimport dari sana. Nah, dan ini spekpat yang sifatnya pas moving, walaupun relatif lebih panjang sebetulnya usianya. Jadi, secara keseluruhan sebetulnya tidak terlalu besar sebetulnya dampaknya ke kinerja, keuangan di Kabupaten. Mungkin Pak Deddy bisa tambahkan, Pak. Silahkan. Ya, Pak. Alejandro Suparman, jadi memang tidak besar seperti yang disampaikan oleh Pak Yusadi, tapi memang berdampak. Tetap kenaikan ini, kenaikan kursus dolar sampai 15 ribu lebih akibat dari konflik geopolitik dan lainnya itu. Pasti, tapi kita melihatnya begini, pada saat proyek yang sudah kami tangani saat ini, pasti akan mengurangi margin atau profitabilitas. Itu presentasenya sedikit. Tapi next ke depannya kita lakukan. Kita bisa antisipasi. Kita sudah buat antisipasi dengan melakukan efisiensi, melakukan renegosiasi, seperti itu, Pak, untuk kontak-kontak yang akan kami hadapi ke depan. Tetapi secara umum, kenaikan ini dampaknya masih kecil di kita, Pak, seperti yang dijelaskan oleh Pak Yusadi tadi. Begitu. Oke, jadi untuk dampaknya enggak terlalu besar ya, Pak, yang masih kecil ya. Oke. Semoga terjawab, Pak Alejandro, tadi pertanyaannya. Selanjutnya dari Pak Joshua Sinaga nih. Ijin bertanya, Weton ada rencana melakukan ekspansi ke luar negeri enggak nih, Pak? Iya. Pak Joshua Sinaga, jadi kalau pertanyaannya, apakah ada rencana melakukan ekspansi ke luar negeri? Jelas ada, Pak. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, sebagaimana visi kami, memang cakupannya adalah sampai Asia Tenggara. Nah, saat ini, tahun ini, kita itu sudah masuk ke Philippines ya. Jadi di Philippines National Railway itu, kita sudah menjual ekspertis ke sana. Memang kalau bicara masuk ke negara orang itu tidak mudah. Butuh kajian yang mendalam. Kita bisa masuk dengan tiga hal. Biasanya kita jualan ekspertis dulu, selanjutnya kita jualan SDM-nya, bawa orangnya ke sana untuk kerja, membangun infrastruktur di sana, dan yang terakhir, kita masuk uangnya. Artinya kita jadi investasi, investor di sana. Nah, kasus untuk apakah sudah melakukan ekspansi? Sudah, Pak. Ini sudah kita jajaki dan sedang berproses sampai dengan saat ini, itu di proyeknya Philippines National Railway. Di sana kita masuk gabungan dalam konsorsium. Jadi mungkin itu yang bisa kami update sampai dengan saat ini. Begitu, Pak Joshua Senaga. Ya, saya tambahkan secara organisasi, kami baru saja bulan lalu itu meresmikan yang kami namakan Divisi Luar Negeri. Jadi ini teman-teman yang mulai mencasar target pasar di luar negeri, terutama di kawasan regional. Kalau saat ini yang sedang berproses tadi di Filipina seperti yang disampaikan Pak Dedy, kemudian ini ada beberapa yang menjadi target kami juga sudah berproses, tapi mohon maaf, kami masih belum bisa menyampaikan dulu sebelum kami takkan kontak. Begitu, Pak Doni. Oke, terima kasih Pak Yusadi dan Pak Dedy untuk penjelasannya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Erika Paramita. Ada tiga pertanyaan, Pak. Yang pertama adalah sejauh mana kontribusi beton dalam proyek IKN dan apa ada proyek lain di luar IKN. Kemudian yang kedua, apa yang membedakan beton dengan perusahaan beton lain yang sejenis. Yang ketiga, ada apa pengaruh kenaikan suku bunga dan harga dolar terhadap produksi beton pada beton, Pak? Saya coba jawab yang pertama ya, Pak Ibu Erika. Jadi kalau ini sejauh mana kontribusi beton pada proyek IKN. dan apa ada proyek lain di luar IKN. Nah, sampai saat ini, kami ini kan basenya di industri pre-case. Kami men-support perusahaan kontruksi. Jadi, kalau kita bicara IKN, itu luar biasa besarnya pasar di sana. dan kami fokus ke pasar internal dulu bahwa grup kami dalam hal ini, Wijaya Karya itu sudah mendapat kontrak sekitar Rp1,1 atau Rp1,2 triliun dari target Rp9 triliun di proyeknya IKN. Nah, kami sampai saat ini sudah menjajaki kira-kira kita support di mananya. Karena pasti, kalau bicara infrastruktur, untuk membangun suatu kota baru itu butuh infrastruktur yang masif. dan kami pasti akan bisa men-support terkait pengadaan atau pengadaan produk-produk beton segar maupun pre-case-nya. Nah, di sini, di IKN ini, kami sebenarnya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari karena sebelumnya kita sudah punya fasilitas di sana, Bu Erika. Jadi, di sana kita sudah ada fasilitas, ada proyek sebelumnya yang sudah kita kerjakan di Kalimantan, sehingga tinggal dialokasikan saja. Kita sudah mengutakan material-material strategis yang mendukung proyek IKN. Kita juga sudah jajaki, jeti untuk kami bisa fokus bagaimana menekan biaya distribusi. Jadi, semuanya itu sudah kita bersiapkan. Ini tinggal go aja, jalan aja. Ini kalau pertanyaannya sejauh mana kondisi bertahan untuk proyek IKN, sangat besar. Kami tinggal nunggu gongnya saja. Kita akan full support proyek IKN ini. Bahkan kami sudah merencanakan tahun ini akan menjadikan dua pembicaraan. Bahkan pembicaraan terbesar kami akan kita taruhkan di titik kilometer nol untuk men-support proyek KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Seperti itu. Dan apa saja proyek di luar IKN? Banyak. Maksudnya di sini di luar proyek IKN itu masih di Pulau Kalimantan atau di luar Pulau Kalimantan? Ini masih belum clear. Tapi banyak sekali, mungkin bisa dilihat lagi slide yang tadi, itu ada banyak proyek yang kami tangani. Karena memang nilai proyek yang kita tangani itu tidak hanya yang besar-besar saja. yang kecil itu bisa menyentuh sampai seribuan proyek seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah yang membedakan beton dengan perusahaan beton lain yang sejenis? Silahkan Pak Yus, ini menarik. Selamat pagi, Ibu Erika Ramita. Saya jadi ingat medical check ini. Tapi tidak ada hubungan ya? Jadi kalau ditanya ini berarti pertanyaan tentang apa saja keunggulan komparatif wika beton terhadap pesaingnya. Kalau mau dilunut sebetulnya banyak. Tapi coba saya lingkas saja ya. Pertama, wika beton ini punya pengalaman tadi di awal presentasi Pak Dedy lebih dari 40 tahun. Jadi dimulai dari divisi wika pada saat itu pertama kali di Indonesia membangun proyek kelistrikan di Indonesia pada awal tahun 80-an. Saya pun belum masuk pada saat itu. Belum masuk buat perjalanan. Saya baru gabung tahun 1993. Nah, dari situ berkembang terus inovasi produk sampai dengan sekarang. Jadi kalau ngomong pengalaman keunggulan komparatif pertama bahwa kami sudah punya pengalaman cukup panjang ini. Yang kedua, dengan banyak panjangnya pengalaman itu otomatis untuk mensupport itu kami punya banyak pabrik yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia ada 14 pabrik dan 1 mobile plan. Dan untuk mendukung dari pabrik yang kami punya kami mempunyai 4 kuali. Nah, ini untuk memastikan jangan sampai produksi itu terhenti karena kekurangan raw material. Dan untuk memudahkan distribusi dari pabrik yang kami miliki ada 3 JT yang siap mengantarkan produk itu ke proyek. Semua tahu bahwa kalau distribusi produk beton ini besar dan berat weight gaining sehingga pengiriman lewat laut otomatis jauh lebih murah dibandingkan lewat darat. Jadi dengan tersebalnya pabrik yang ada di wilayah yang padat pembangunan infrastruktur kemudian memiliki JT tadi itu membuat kami lebih jauh bersaing dibandingkan kompetitor. Bahkan kami bisa menjangkau untuk pasar di tetangga di tingkat regional. Itu kedua. Kemudian ketiga, tentu orang-orang yang ada dibalik perusahaan ini itu sangat menentukan. Kami menyebutnya human capital. Jadi aset utama perusahaan itu sebetulnya ada pada orangnya, ada pada operatornya, ada pada think tank-nya. Kalau kami ngomong turnover, turnover karyawan yang ada di Wika Beton Group itu tidak lebih dari 1% terjadi turnover. Artinya ada yang keluar. Yang keluar ini pun sebetulnya bisa dihitung dengan jari. Mereka keluar karena pesennya mereka pengen dagang, ada pesennya pengen menjadi dosen dan ada juga yang mereka loncat ke sebagai PNS. Kalau yang loncat ke kompetitor mungkin 1-2 barengkali dalam setahun itu tidak lebih dari situ. Artinya apa? Bahwa dengan SDM yang loyal, yang handal, mereka merasakan punya kontribusi terhadap perusahaan ini, otomatis mereka berdedikasi bagaimana mereka membangun perusahaan ini secara bersama-sama. ketiga. Keempat, yang membuat Wika Beton ini selalu bisa tampil di depan, bahkan berkembang dengan pesatnya, kami namakan innovation and trust. Jadi, inovasi yang tiada henti ini selalu hampir melahirkan produk-produk baru, sistem produksi yang baru, sehingga kami selalu jadi pionir setiap produk yang kami hasilkan. Tentu dalam produk pionir ini, kita istilahnya tidak ada pesaing, kita bermain di Blue Ocean. Jadi, margin bisa kita tetapkan margin yang bagus, dua, tiga tahun kemudian kompetitor masuk, situ kami mulai berkumpul dengan satu, dua kompetitor. pada saat mereka masuk, pasti dengan investasi yang komplit, tapi pada saat mereka bersaing dengan kami, kami sudah hampir nol nilai investasi tersebut. Mungkin empat itu dulu, rasanya sudah jangan menjawab dari empat kelebihan kompatatif tadi. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Ketiga tadi, apa ya? Suku bunga itu, Pak. pengaruh kenaikan suku bunga dan harga dolar. Kalau tadi harga dolar sudah kita jawab ya, tadi di awal. Bagaimana kenaikan suku bunga? Tadi suku bunga ini kan kaitannya dengan pinjaman yang dilakukan oleh Vika Beton. Tadi bahwa gearing rasio yang kami miliki sebetulnya relatif lebih rendah. di kisaran 0,6 kali. Sedangkan kalau DER di angka 1,4 kali. Berapa itu gearing rasio-nya? 0,3. Artinya dengan pinjaman yang relatif kecil tentu kami bisa menekan biaya bunga dengan signifikan. Jadi katakanlah terjadi kenaikan suku bunga yang signifikan pun secara kos atas biaya bunga yang kami bebankan ke laporan keuangan tentu relatif lebih rendah. Ini tidak lepas dari upaya manajemen untuk membuat perputaran keuang itu lancar. Jadi sebagai contoh kami menekan sekali namanya piutang. Jangan sampai ada piutang macet. Bagaimana cara mengantisipasinya? Kalau sampai proyek itu belum siap jangan diproduksi dulu, jangan sampai persediaan numpuk. Kemudian yang kedua, kalau seandainya pengiliran berikutnya nyangkut masalah pembayaran, kami suspend dulu dan produknya kami alihkan ke yang lain. Jadi ini pekerjaan yang terus-menerus dilakukan sama tim manajemen antara piutang sama persediaan ini dimaintain dengan baik dan koordinasi ini bukan hitungan bulanan tapi mingguan itu harus ada report dan harus ada progres. Jadi begitu Pak Rony. Oke, terima kasih Pak Yusadi untuk penjelasannya semoga terjawab untuk pertanyaan dari Pak Yuswasin Erika Paramita Selanjutnya pertanyaan dari Pak Yuswasin Bagaimana peluang dari pengembangan IKN bagi perseroan Pak? Pak Dedy lagi jagunya IKN ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan detailnya intinya beginilah terkait IKN ini sebenarnya kami mampu dan sangat siap memenuhi berbagai kebutuhan dari IKN nanti yang terkait dengan infrastruktur itu intinya karena fasilitasnya kita sudah dari awal sudah kita persiapkan dengan matang begitu Pak Joshua Marsius itu Mas Rodi untuk penjelasan di Kain sudah terjawab Pak Joshua selanjutnya dari Pak Andro bagaimana kinar jawatan menghadapi isu resesi global Pak menarik berat ini pertanyaan resesi global kalau kita ngomong kawasan ekonomi itu kan sebetulnya terkotak-kotak antara Amerika Eropa Asia dan Australia walaupun masing-masing zona-zona ekonomi ini bekerja pada jalurnya masing-masing memang ada korelasinya tidak bisa kita pungkiri bahwa sampai dengan sekarang masih belum selesai konflik di Rusia sama Ukraina itu tentu berdampak ke kita yang kita semua tahu yang jelas sudah ketahuan BBM naik resesi global ini sebetulnya isunya itu cuma dua sebetulnya kalau kita kelucutkan masalah energi masalah pangan kalau kita kembalikan ke sumber daya yang ada di Indonesia sendiri sebetulnya energi kita berlimpah kita punya minyak kita punya batu bara matahari melimpar ruah itu semua bisa jadi sumber energi katakanlah kita impor pun pemerintah bisa dengan sangat cepat untuk membuat suasana pada energi demikian juga dengan pangan pangan ini memang dalam beberapa kasus kita mengimpor yang namanya beras gandum kemudian ke Delhi tapi pertanyaannya berapa banyak yang kita impor dari jauh sana rata-rata yang kita impor ini itu gak jauh-jauh ada dari Vietnam sama Thailand kalau gandum pun kan kita kita diimpor dari Eropa juga kan ada penggantinya ada barang substitusinya terus apa hubungannya ini pangan ini dengan produk beton nah jelas ini juga akan memicu kenaikan harga yang tentunya nanti ujung-ujungnya ke produk-produk yang mereka hasilkan nah rasanya dari kedua alasan ini rasanya walaupun kita terdampak rasanya bukan negara yang terdampak sangat hebat atas resesi ini dan kita tahu bahwa dalam apa tadi yang kita tadi pagi itu mengenai kebijakan fiskal pemerintah ya kebijakan fiskal pemerintah mungkin pada ini bisa jelaskan Pak silahkan Pak jadi gini kalau bicara kinerja menghadapi isu resesi kita lihat aja berita-berita terbaru ya Bapak Ibu Menteri Keuangan kita sama saat ini juga masih yakin bahwa dampak resesi ke Indonesia itu tidak terlalu dalam bahkan mereka berasumsi penurunan daya beli dari negara-negara Eropa akan memang berdampak akan menurunkan ekspor nilai ekspor negara kita tetapi kan prinsipnya nilai ekspor kita juga tidak terlalu tinggi target pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya beli konsumsi masyarakat nah dari situ kami menyimpulkan bahwa nanti kinerja uton terhadap isu resesi itu sebenarnya tidak terlalu besar seandainya selama kami bisa mengontrol terhadap efisiensi yang kami kendalikan di pemanfaatan material raw material terutama ya Bapak Ibu jadi cost leadership itu tetap menjadi hal yang utama harus dilakukan bagaimana kami melakukan efisiensi di skala bidang dalam hal memproduksi beton jadi kami juga tidak tinggal diam isu resesi global tahun depan seperti apa dua tahun lagi kita akan masuk ke tahun politik itu semua sudah diperhitungkan sudah kita kaji mendalam sehingga kami tetap berkeyakinan bahwa kinerja kami akan tetap bertumbuh tahun ke depan seperti itu jadi bisa disimpulkan saya bukan mencoba sebagai ekonomi kelas internasional tapi tetap kita coba kaji sebetulnya di internal apa yang terjadi dengan di global yang diperkirakan tahun 2023 akan terjadi resesi berdasarkan berdasarkan akselerasi pembangunan infrastruktur yang menjadi kebijakan fiskal pemerintah di tahun depan itu menimbulkan optimisme kami sehingga related dengan pertanyaan sebelumnya bagaimana dengan yang akan terjadi tahun 2023 kami tetap mematok setidaknya pertumbuhan omzet kontra kami itu tumbuh di atas 20% jadi seperti itu Mas Ando Nugro oke jadi untuk terkait resesi isu resesi global gak usah terlalu panik ya Pak ya karena kalau kita lihat sekarang IHSG pun udah melonjak lagi menjadi 7 ribu betul sudah sudah lebih tinggi sudah naik 6% ya IHSG kita iya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ya kita bisa lihat waktu yang tahun pandemi deh gitu ketika IHSG merosot ya ujung-ujungnya akan naik lagi malah 7 ribu sekarang iya gitu jadi gak usah terlalu dikhawatirkan dengan apa isu resesi global itu ya Pak ya iya dan kalau kita ngomong pertumbuhan ekonomi di tingkat global Asia ini menjanjikan kok dan kalau kita ngomong Asia kita coba keducutkan lagi Asia Tenggara Asia Tenggara ya dominannya Indonesia jadi bisa-bisa kita ini sentral pertumbuhan ekonomi dunia bisa juga di-generate dari Indonesia selain dari Cina Cina juga lagi turun juga tapi masih di angka kisaran 4-5% pertumbuhannya terima kasih Pak Dedy dan Pak Yusadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ini tadi sudah sempat terjawab juga pertanyaan dari Pak Joshua Pak Andro Pak Adi Surya terkait IKN tadi juga sudah sempat dijawab ya pertanyaannya menarik nih IKN selanjutnya mungkin kita langsung ke pertanyaan dari Pak Ian Indonesia ya izin bertanya bagaimana strategi beton dalam persaingan dengan kompetitor dan menjaga pangsa pasar yang dikuasai nih Pak Pak Dedy jadi gini tadi sebenarnya sudah dijelaskan untuk masalah persaingan dengan kompetitor jadi ada satu hal yang memang tadi yang belum sempat disinggung oleh Pak Yus bahwa jika bersaing head to head dengan kompetitor keunggulan kami salah satunya adalah kami itu sudah memanfaatkan teknologi yang kami masukkan ke dalam proses produksi Bapak Ibu kenapa itu menjadi hal yang penting karena disana kami bisa mendapatkan efisiensi dalam proses produksi itu hal yang penting karena kami harus berupaya di kondisi seperti ini untuk bisa menekan BEP dari utilisasi produksi pabrik kami nah dengan pemanfaatan teknologi digital ada komputerisasi ada penggunaan komputer kontrol mesening sistem jadi kita sudah secara komprehensif bisa mengontrol proses produksi sehingga at the end akhirnya adalah kami bisa menekan presentasi utilisasi kami di angka BEP-nya itu bisa lebih turun daripada target sebelumnya nah ini adalah salah satu strategi kita berhasil menghadapi kenaikan harga di luar sana terkait raw material nah jadi itulah salah satu kuncinya yang bisa saya sampaikan oke itu dari sisi upaya Wika Beton saya coba menjabarkan dari sisi yang lain jadi bagaimana memenangkan kompetisi dan bagaimana menjaga pangsa pasar kalau ngomong pasar ada pasar yang memang kita perebutkan dan ada pasar yang kita create sendiri kalau pasar yang kita create sendiri tadi sempat saya singgung ada inovasi produk disitu kami merilis produk baru yang kami bermain Blue Ocean itu bukan persaingan kalau itu kita bermain sendiri pada saat kita di Blue Ocean sekarang bagaimana dengan pasar yang kita bersaing dari kontrak yang kami dapatkan sekitar mencapai 30% pelanggan yang memilih produk kami itu sifatnya repeat order artinya yang mereka sudah pernah beli mereka beli lagi ke Wika Beton kenapa terjadi repeat order mungkin mereka merasa nyaman dengan layanan yang kami berikan kalau istilah kami itu kalau mereka pesan mereka itu tinggal tidur saja tinggal tanyakan bersesai apa belum jadi A to Z kami lakukan bahkan pada saat mereka menyampaikan desain desain pun akan bisa sempat koreksi yang mereka buat bisa jadi karena spesifik teknisnya itu tidak memenuhi atau yang kurang optimal atau mungkin terlalu boros kami tidak semata-mata cari order sebetulnya kalau saya terlalu boros kita sampaikan yang optimal begini desainnya itu kenapa terjadi repeat order kemudian yang kedua kalau yang tadi pasalnya berubut tadi kami ada keunggulan komparatif mengenai lokasi pabrik yang tersebar pada saat mereka punya proyek di dekat salah satu pabrik kami rasanya pelanggan itu berusaha mencari yang cepat dan murah dan pada saat kami punya pabrik di lokasi tersebut sebagai contoh saya ambil contoh kami punya pabrik di Batam rasanya kepulauan Riau itu tidak ada lain cuma ada Wika Beton dengan anak perusahaan di KLT mereka pasti akan beli dari Wika Beton secara jarak biaya distribusi juga murah kemudian alasan lain kenapa kami bisa ikut memenangkan kompetisi alasan karena dukungan teknis tadi sudah ini yang yang benar-benar fight itu sifatnya tender ini dari total kontrak yang kami dapatkan melalui tender winning rate kami itu di kisaran 60-70% selebihnya kami loss lossnya itu kami tidak mau terlalu sampai ngambil risiko atau dengan margin yang terlalu tipis dalam pandangan teman-teman jadi seperti itu kompetisinya jadi dengan semua langkah dan keunggulan komparatif yang kami miliki kami mengklaim secara internal bahwa sampai dengan tahun ini tahun 2022 pangsa pasar kami itu mencapai 50% tadi sempat di awal Pak Deddy sampaikan 40-40 Pak Deddy sekitar 40, 42 tadi ini sedikit naik sedikit mencapai mencapai di angka 50% jadi seperti itu tingkat tersaing Pak Yansah terima kasih Pak Yusadi jadi untuk strateginya itu karena kita sudah tersebar di Indonesia untuk produsennya selanjutnya pertanyaan dari Pak William mau bertanya bagaimana pandangan Weton terhadap outlook sektor infrastruktur kedepannya karena sekarang sekumbungan naik lagi ini ini pertanyaannya masih mirip yang tadi jadi ada kekhawatiran sebetulnya calon investor kami ini dengan outlook sektor infrastruktur jadi gini Pak Rony Bapak Mas William jangan khawatir karena arah kebijakan tahun depan yang tidak disusun oleh pemerintah itu ada 5 poin untuk kebijakan fiskal pemerintah tahun 2023 salah satunya salah satunya adalah poinnya itu menyatakan difokuskan pada akselerasi pembangunan infrastruktur dasar bayangin berarti kalau bicara infrastruktur dasar itu kita bicara perumahan air minum sanitasi dan pengolahan limbah bayangkan disana pasti butuh produk-produk kami produk free cash kayak spam untuk mengolahan air minum kalau pemerintah juga masih fokus tahun depan mengalokasikan anggaran dan percepatan akselerasi infrastruktur harusnya ini menjadi hal positif buat kami dan keyakinan buat kami bahwa pasar yang akan kami sasar tahun depan itu sangat besar itu dari pemerintah saja nah kalau ini karakternya dari pemerintah kita nggak bicara kita nggak butuh investasi karena pembangunan juga baik nah itu itu udah jelas William bahwa dari sana outlook sektor infrastruktur itu masih menarik bahkan negara maju sekalipun sekelas Jepang yang sudah masif atau sudah modern aja masih terus mengembangkan infrastruktur mereka nah apalagi kita memang infrastruktur kita masih dalam proses pembangunan jadi kami Wiga Beton ini masih sangat-sangat yakin terkait outlook sektor infrastruktur ke depannya begitu Mas Rony saya coba paparkan ulang tadi materi presentasi dari Pak Dedy mengenai coba minta tolong balik ke data pelanggan itu yang dikontrak yang paicat terus naik kanan lagi kita bicara data saja jadi sampai dengan Naiman tahun 2022 paicat sebelah kiri bahwa 50,87% itu kontrak kami dengan swasta oke ya kemudian coba kita compare dengan paicat yang sebelah kanan sebelah kanan eh sorry kontrak baru berdasarkan sektor berdasarkan sektor itu 62,3 73% itu adalah slow infrastruktur kemudian diikuti dengan properti sebesar 18,9% nah kalau kita bandingkan antara kontrak baru berdasarkan sektor yang 62% dengan berdasarkan pelanggan itu 50,87% dari sektor swasta berarti kan sebetulnya kalau kita ngomong infrastruktur tidak melulu infrastruktur dari pemerintah jadi kan ada sektor swasta di situ yang berperan untuk membelanjakan uangnya di sektor infrastruktur seperti apa misalnya perusahaan sawit mereka membangun JT sendiri nah itu juga kami kategorikan sebagai infrastruktur dan owner-nya pelangganya adalah swasta kemudian mereka juga membangun tanky storage untuk bahan baku mereka itu fondasinya menggunakan tiang panjang wika beton itu kami kategorikan sebagai infrastruktur kemudian lagi ada sejumlah pabrik yang mereka bangun dengan menggunakan fondasi wika beton itu kami kategorikan juga sebagai infrastruktur jadi kalau tadi dari sisi pemerintah yang jelaskan oleh Pak Deddy ini saya jelaskan dari sektor swasta memang kalau untuk datanya swasta ini memang tidak gampang kita mencarinya kalau saya pemerintah dengan kita buka APBN belanja infrastruktur berapa atau kita buka APBD belanja infrastruktur seperti apa atau ada proyek-proyek khusus penugasan dari pemerintah itu kebaca tapi kalau swasta relatif tidak tersedia dengan komplit di data umum jadi bagaimana kami bisa tahu itu kami ada yang namanya market intelijen atau kedekatan kami dengan pelanggan sehingga mereka akan bercerita begini lho pak kami punya proyeksi atau punya rencana dalam 2-3 tahun ke depan kami akan bangun bangun ini nah itulah yang menjadi target kami sehingga kami bisa mencatatkan bisa menargetkan pada tahun depan atau pada beberapa bulan yang akan datang akan ada pembangunan infrastruktur di swasta jadi seperti itu bagi cara kami mempetakan bagaimana prospek usaha yang akan datang begitu Pak Rony Mas William oke terima kasih Pak Yusadi untuk penjelasannya ini saya boleh bacain berapa pertanyaan lagi nih Pak Deddy Pak Yusadi dua lagi ya pertanyaan masih banyak sekali saya akan pilih dua pertanyaan lagi ya atau mungkin dari Pak Yusadi dan Pak Deddy akan pilih dua pertanyaan lagi bebas kita ikut aja banyak ya menarik nih Pak oke ini saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Adi Surya perseroan memangkas capek menjadi 68M di 2022 apa yang menjadi perhatian manajemen sehingga memangkas capek kemudian fokus capek pada maintenance bisa dijelaskan maintenance seperti apa yang dilakukan perseroan sehingga hanya membutuhkan 68M Pak bagaimana dengan ekspansi lainnya dan sisa semula anggaran capek sebelumnya oke ya jadi tadi sempat dibahas ya tentang utilization rate masih relatif rendah di 50 berapa tadi Pak Dedy 56,7 sementara kalau untuk tahun ini target kami nggak muluk-muluk untuk utilization rate itu dikisaran 60% kalau di tahun depan rencana utilization rate kami di angka 70 ya Pak 70 70-75% kalau seandainya utilization rate saja hanya 60% atau 70% tentukan masih banyak potensi yang bisa kami gunakan lalu untuk apa berinvestasi yang sementara masih tersedia ideal capacity jadi kan lebih baik uang itu dipegang karena kalau di masa resesi misalnya terjadi lebih baik kita pegang uang cash is a king jadi optimalisasi dari Capex ini tentu akan kami pilah-pilah tapi bukan kami tutup untuk berinvestasi kalau memang pada saat ini kebutuhan di KN memang tinggi dimana kami sudah membuat fasilitas produksi di sana bisa saja sebetulnya produk atau material dikirim dari pulau Jawa misalnya tapi kami tentu bakat berhitung ongkosnya mana yang lebih murah yang paling murah hanya menambahkan investasi sedikit di lokasi yang berdekatan dengan IKN jauh lebih efektif sehingga ini bisa bisa meningkatkan produktivitas di wilayah tersebut nah secara agregatnya tentu akan meningkatkan produktivitas atau utilisasi yang ada di Bikabaton jadi itu alasannya kenapa 68 saya nggak begitu hafal angkanya terdiri mana saja tapi poinnya Capex itu pada dasarnya kami gunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi atau sifatnya untuk memperbaiki atau meng-enhance atas cara produksi atau teknologi produksi yang kami miliki kalau untuk investasi sifatnya tanah atau bangunan rasanya tidak terlalu menambah nilai tambah ya itu saat ini kami masih hindari dulu yang ada ini kaitannya dengan yang bisa mengenerate penghasilan entah itu di mesin entah itu di alat produksi lainnya saya tambahin sedikit ya Sroni Mas Adi mungkin saya rasa mungkin ada pertanyaan yang menggelitik dari Mas Adi kenapa maintenance itu sampai angkanya 60 miliar jadi pemikirannya itu ini kita bicara maintenance sebenarnya permajaan alat dan produksi cetakan kita yang di pabrik yang memang usianya itu sudah tua otomatis jadi plus kita upgrade sampai tadi saya sudah singgung kita masuk ke komputer kontrol mesin sistem kita otomatisasi Mas Adi jadi angka itu sedemikian karena memang ada permajaan alat peralatan di pabrik kita termasuk detakan alat produksi yang memang harus kita lakukan permajaan sehingga kami bisa mempertahankan apa namanya kapasitas produksi kita seperti yang dijelaskan di awal tadi seperti itu terus bagaimana ekspansi lainnya pertanyaan berikutnya angka yang di luar dari maintenance itu untuk apa itu kita siapkan untuk menyongsong tahun depan tahun depan IKN jalan tahun depan kita berharap era post-pandemik tahun depan itu proyek berdatangan banyak akan proyek itu kita kita asumsikan tahun depan kami harus segera mempersiapkan kapasitas produk kami untuk menyongsong proyek-proyek yang akan masif datangnya di tahun depan ditambah dengan adanya IKN seperti itu Pak Sadi penjelasan saya terima kasih Pak Yusadi dan Pak Deddy semoga sudah terjauh Pak Adi Surya untuk pertanyaannya ini saya akan cari pertanyaan terakhir karena mengingat waktunya juga sudah jam 11 ini pertanyaan terakhir dari Pak Julius bagi perusahaan pre-case seperti apa proses pembayaran penjualan proyek perseruan selama ini apakah harus menunggu seluruh proyek selesai dulu ataukah setiap penyerahan barang terima kasih Pak bisa jelasin Pak ya silahkan Pak Yus kalau produk itu kami bedakan dua macam ya ada yang common product ada yang spesifik gitu jadi kalau untuk yang common product ini kami namakan produk standar kalau yang ini yang gak biasanya ini non-standar kalau yang standar ini bisa kami jual kemanapun tapi kalau non-standar karena sifatnya customized harusnya dedicated ke pemesan itu untuk perlakuan dua jenis produk ini pastinya berbeda akan bersikup pada saat kami tidak bisa menjual produk yang sifatnya non-standar nah bagaimana cara mengamankan pembayaran ini ya jelas minta DP kemudian selesai produksi minta pembayaran lagi semua secara progres dan progres payment ini kami buat sependek mungkin dua mingguan jadi kalau sandainya dua minggu dibayar dua minggu dibayar lagi kalau sandainya macet setidaknya kami bisa menimilisir itu hanya untuk dua minggu bayangkan kalau sandainya produksi dua bulan itu baru ditagihkan betapa besar produk macetnya bahkan kalau memang benar-benar bersikul kami itu minta pembayaran 100% before production jadi untuk mensecure pembayaran atas produk yang non-standar nah kalau produk standar kalau mereka misalnya progres payment itu macet ya sudah kami hentikan atas produk yang kami produksi karena sifatnya tadi standar kami bisa jual ke pelanggan yang lain jadi dengan cepat bisa kami switching ke sana pada dasarnya produksi yang kami lakukan adalah istilahnya job order bukan misproduk jadi kalau sandainya produk itu dari produksi sebetulnya sudah ada pemiliknya tapi kalau yang non-standar tadi ya harus dedicated kalau yang produk standar itu bisa kami lempar kemanapun jadi dengan penanganan persediaan ini sehingga kami bisa sorry persediaan maksudnya produk jadi sehingga kami bisa menekan piutang seperti itulah lebih kurang proses pembayarannya dengan demikian bisa dilihat di laporan keuangan Wika Beton piutang macet kami itu relatif kecil kalau yang muncul di laporan keuangan itu angkanya mungkin sebagian teman-teman besar sebetulnya itu akumulasi yang tidak pernah kami hapuskan sampai dengan sekarang jadi tidak lebih dari 1 atau 2% barangkali dari penjualan yang piutang macet bahkan ada beberapa ada beberapa periode itu piutang macet itu tertagih ya macam-macam lah apa yang dilakukan sama teman-teman di bagian penagihan piutang demikian Pak Roni Pak Julius oke terima kasih untuk penjelasannya Pak Deddy dan Pak Yusadi atas pertanyaan dari Pak Julius nah mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir Bapak-Ibu sekalian mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum terbacakan karena waktunya sudah jam 11 dan juga nanti kita juga akan ada sholat jumat ya Bapak-Ibu sekalian oke terima kasih saya ucapkan kepada Pak Deddy dan juga Pak Yusadi atas kesempatannya sudah membantu dalam penjelasan waton ya untuk hari ini terima kasih semoga nanti kita bisa bertemu lagi untuk edukasi kembali nih Pak ya 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 Pak Deddy terima kasih banyak nih atas kesempatannya untuk menjelaskan kepada apa customer-nya dari Filip Sekuritas Indonesia bila mana nanti ada pertanyaan lebih lanjut sebenarnya kami masih bersedia menjawab pertanyaan tersebut bisa menghubungin teman-teman investor relation lainnya bisa ke saya bisa ke Mbak Sarah Regina dan bisa dilihat di website kami kontak yang bisa dihubungin jadi sebagai penutup dari saya bahwa optimisme di tahun ini dan tahun depan ya bukan sebatas optimisme yang tanpa dasar semuanya itu ada kajian ada data yang mendukung itu mungkin Pak Deddy bisa menambahkan Pak jadi Pak ini gini saya coba simple aja closing statement bahwa dari beberapa pertanyaan itu kita melihat ada keraguan kekhawatiran sebenarnya teman-teman investor jadi gini memang di tahun ini post-pandemik itu kita menuju ke arah normal perjalanannya bisnis kami industri kami ini lagi menuju ke normalnya sekitar 2018-2019 terus ke depan kita dihadapkan dengan isu resesi dengan isu tantangan konflik geopolitik kenaikan harga BBM kenaikan harga komoditas yang pasti akan sedikit sebanyak akan mempengaruhi harga-harga dolar terus material karo material kami tapi jangan khawatir meskipun begitu kami Wika Beton itu memiliki keyakinan dan kemampuan untuk mempertahankan kinerja kami untuk selalu tumbuh jadi seperti Pak Yus tadi sampaikan itu semua sudah melalui kajian dan analisa kami sehingga kami bisa berkeyakinan akan selalu tumbuh tahun ini dan juga tahun depan nah untuk atas dasar itu kami berharap kepercayaan investor khususnya investor yang di untuk terus berinvestasi di perusahaan kami sehingga apa yang kami harapkan harga saham kita juga bisa naik jadi begitu Pak Sroni statement singkat dari saya terima kasih terima kasih Pak Dedy dan juga Pak Yusadi untuk closing statementnya saya ucapkan kembali terima kasih untuk semua dari grup Peton terima kasih dan juga Bapak Ibu sekalian terima kasih sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dedy dan Pak Yusadi menambahinmu dan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian mohon maaf jika ada salah kata dalam webinar pada pagi hari ini sampai bertemu lagi dalam kegiatan edukasi berikutnya selamat siang dan salam cuan terima kasih Pak Dedy Pak Yusadi selamat siang terima kasih Pak Sroni terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum 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 Assalamualaikum